Terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan siswa sekolah dasar di Kebumen, Jawa Tengah membuat batik ramah lingkungan. Dedaunan segar menjadi bahan utama dalam pembuatan batik ini. Seperti inilah antusiasma siswa-siswi SD Negeri 1, GMS Sektik. Kabupaten Jawa Tengah membuat batik ramah lingkungan. Para siswa bersemangat membuat batik motif alam dalam selembar kain putih. Para siswa menggunakan bahan utama yang berupa daun segar untuk menciptakan motif. Daun dipilih karena mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Agar getah daun tidak menciprat, para siswa juga menyiapkan plastik di atas motif daun. Itu kunjungan ke produsen batik ramah lingkungan, yaitu batik ekoprint yang ada di Tanuraksan. Kemudian pada pagi hari ini adalah aktualisasi yaitu pelaksanaan pembuatan batik ekoprint oleh siswa. Kegiatan membatik ini disambut baik oleh orang tua siswa. Mereka ikut senang karena bisa menambah ilmu dan pengalaman bagi para siswa. Membatik ramah lingkungan karena ekoprint ini, kalau melihat benar-benar sangat antusias, senang sekali ya. Untuk wali siswa yang ikut juga senang, jadi tambah ilmu, tambah pengetahuan tentang batik dengan ramah lingkungan. Membatik ramah lingkungan merupakan bentuk kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila yang sedang digalangkan pemerintah. Selain sebagai bentuk pelestarian budaya, batik ekoprint dapat mengenalkan batik yang ramah lingkungan. Dengan pembuatannya yang mudah dan sederhana. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Good people, fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Ajun Suseno, hati-hati di jalan dan selamat berakhir pekat.